Selamat datang kembali di channel Cahaya Indonesia 45, video kali ini akan mengulas lanjutan video sebelumnya, yaitu catatan mengerikan seorang prajurit TNI saat konflik Ambon. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baiknya ditonton dulu part 1 agar tidak gagal paham, selamat mendengarkan. Kemudian, saya hubungi Kabin Taldam 16 Patimura melalui telepon, let call telelapta, mengabari bahwa saya Kapten Hikmat Israr, mendapat tugas jabatan sebagai Kabalak Binatal Bintaldam 16 Patimura, dan melaporkan akan berangkat ke Ambon setelah ada surat perintah pelepasan dari Pangdam 3 Siliwangi dan dari Danbrigif 15 Kujang Siliwangi. Saya tidak tahu apakah Kabin Tal merasa cemas, atau gembira dengan rencana kedatangan saya ke Ambon tersebut. Yang jelas, ia mengemukakan situasi Ambon saat itu sangat-sangatlah gawat, dan kalau berangkat beliau mewanti-anti agar jangan sampai membawa keluarga, sebab keselamatan diri sendiri saja tidak ada yang bisa menjamin. Karena saya seorang Muslim, saya disarankan untuk berangkat ke Ambon menggunakan KM Bukit Siguntang, yang nantinya akan berlabuh di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Rupanya laut pun sudah terbagi, Pelabuhan Yos Sudarso untuk komunitas Muslim, dan Pelabuhan Halong untuk komunitas Nasrani. Bila saya berangkat menggunakan pesawat udara, maka perjalanan dari Bandara Laha menuju Ambon penuh resiko. Akhirnya pilihan berangkat saya putuskan lewat laut, via KM Bukit Siguntang. Karena saya masih buta sama sekali tentang Ambon dan Maluku, saya berusaha mencari informasi melalui media masa dan buku-buku yang ada kaitannya dengan Maluku. Yang paling penting lagi, istri, anak-anak, bapak serta bapak mertua saya mengikhlaskan saya berangkat. Keikhlasan dan iringan doa dari orang-orang terdekat tersebut sangat saya butuhkan sebagai seorang prajurit, karena dengan semua itu dapat membuat saya tenang dan langkah saya mantap menuju daerah penugasan. Sebelum berangkat, saya mengunjungi beberapa mantan atasan saya, seperti Brigjen TNI Purnawirawan Abdul Aziz, dan Kolonel Infantri Teguh, untuk meminta nasihat sekaligus berpamitan. Nasehat-nasehat yang mereka berikan memperteguh dan memantapkan tekad saya untuk melaksanakan tugas di Maluku. Pak Aziz bilang, Maluku itu ibarat miniatur Indonesia, penuh dengan keaneka ragaman sehingga rentan terhadap konflik. Tidak mudah bertugas di sana, tetapi itulah tantangan. Siapa yang sukses melaksanakan tugas di sana, maka ia akan sukses juga bila ditugaskan di Mabes untuk tugas-tugas yang skupnya nasional. Ini tantangan bagi kamu Rar. Sementara nasehat dari Pak Teguh, kamu harus bersyukur Rar, karena ditempatkan di Maluku, di sana lagi konflik sehingga kamu bisa berbuat sesuatu. Saya sangat prihatin dengan banyaknya jatuh korban di sana. Beberapa hari kemudian, tibalah hari keberangkatan saya menuju Ambon. Lambayan tangan istri dan anak-anak di halaman rumah, serta sepenggal doa agar yang berangkat dan yang ditinggalkan, selalu dalam lindungan Allah SWT, menghantarkan langkah kaki saya memenuhi panggilan tugas. Dengan mengenakan seragam loreng PDL, berbekal satu peluzak berisi pakaian ganti, dan natuna tempur berupa T2 dan TB1 pemberian brigade, serta satu dus supermi, saya tinggalkan kota Bandung yang sejuk menuju kota Ambon yang tengah panas membara. Entah dengan alasan apa, rekan yang sama-sama ditugaskan ke Ambon seusai pendidikan dengan saya, tidak satu jadwal keberangkatannya dengan saya, mungkin karena secara ekonomi mereka lebih beruntung, sehingga besar kemungkinan berangkat dengan pesawat terbang. Sedangkan saya memilih naik kapal laut KM Bukit Siguntang kelas ekonomi. Ketiadaan rekan yang mendampingi selama perjalanan membuat saya berasa berangkat ke medan operasi seorang diri. Padahal, dalam penugasan operasi ke Timur-Timur yang pernah saya jalani, saya berangkat dengan rekan-rekan berkekuatan satu batalion. Karena saya berangkat sendiri tanpa ada rekan menemani, di atas kapal saya berusaha mencari kenalan, terutama penumpang dengan tujuan Ambon. Lewat kenalan baru yang kebanyakan adalah pedagang tersebut, saya memperoleh informasi terkait dengan konflik Ambon. Cerita-cerita yang mengerikan tentang berbagai kejadian selama konflik berlangsung mengalir dari mulut mereka, sehingga selama empat hari perjalanan dari Tanjung Priok menuju Ambon, menambah pengetahuan saya tentang Ambon dan konflik yang tengah terjadi di sana. Saya tidak tahu, apakah pada waktu-waktu sebelumnya, setiap kapal yang berangkat dari Jakarta menuju Ambon selalu dipadati penumpang. Yang jelas saat itu, saya rasakan penumpang sangat berjubel, di gang-gang, di palka, di koridor luar, di tangga, semua penuh tumplek oleh penumpang. Kebanyakan mereka adalah lelaki remaja dan dewasa. Aneh, kok ke daerah yang lagi rusuh kapal banyak penumpangnya? Tanya saya dalam hati, belakangan baru saya sadari, ternyata di antara penumpang kapal, terdapat laskar jihad yang tengah menuju Ambon dalam rangka membela kaum muslimin, yang menurut mereka terhaniaya dan nyawanya terancam. Pantas, setiap sholat jamaah musola di kapal selalu penuh, selalu ada cerama agama yang intinya mengokohkan iman dan pentingnya jihad dalam Islam. Kesan yang religius sangat terasa dalam pelayaran ini, banyak yang berpakaian gamis, membawa Al-Quran kecil dan membacanya, dan sebagian berzikir dengan tasbih. Dalam pelayaran ke Ambon, KM Bukit Siguntang singgah berlabuh di beberapa pelabuhan, seperti pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Makassar, dan Bau-Bau. Di setiap pelabuhan, saya sempat turun hanya untuk merasakan makanan khas masing-masing tempat. Saat di pelabuhan Bau-Bau, seorang rekan perjalanan melalui wartel menelpon saudaranya di Ambon. Infonya saat itu, kota Ambon dalam kondisi mencekam, suara tembakan di mana-mana. Asrama Brimob ditantui, yang didiami oleh sekitar 2 ribuan personel Polda Maluku, habis musnah terbakar. Gudang senjatanya dibobol masa, bahkan, Wadansat Brimob Mayor Paul E. Di Susanto, turut menjadi korban dalam kerusuhan yang menewaskan sedikitnya 20 orang dan ratusan lagi cedera berat dan ringan. Info keadaan Ambon terkini tersebut, dengan cepat menyebar luas ke para penumpang kapal lainnya. Saya merasakan suasana gelisah menghantui para penumpang, terutama mereka yang tempat tinggalnya di Ambon, perang tengah berkobar, mereka pun bingung mau pulang kemana. Laskar pun demikian keadannya, meskipun mereka telah mempersiapkan diri untuk berjihad, kegamangan tetap terpancar di wajah mereka. Maklumlah, mereka bukan tentara yang memang disiapkan untuk berperang, dan mereka belum memahami keadaan perang. Yang sesungguhnya, saya lihat di antara mereka saling menguatkan diri, kemudian bersikap pasrah terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi, di dalam kesendirian dan menghadapi ancaman bahaya di depan mata, saya memperoleh informasi, bahwa aparat di Ambon pun sudah terpecah dan memihak. Selintas, saya sempat berpikir mau tidak mau saya pun harus berpihak juga, yaitu mendukung kelompok putih, karena saya beragama Islam. Namun, cepat-cepat pikiran itu saya buang jauh-jauh, saya teguhkan tekad dalam hati, saya datang bukan untuk membela kelompok putih maupun kelompok merah, saya datang untuk membela merah putih, dan akan berjuang mewujudkan maluku yang damai dengan segenap jiwa raga, dan kemampuan yang saya punya. Kapal melewati samudera lepas yang penuh dengan guncangan gelombang di malam hari. Biasanya, saat melewati laut bandai yang merupakan laut terdalam di Indonesia, para penumpang sudah terlelap tidur, sehingga gelombang yang besar tidak terlalu digelisahkan. Tapi malam itu, saya susah tidur, gelisah, mungkin karena memikirkan mau kemana besok saya sesampai di Ambon. Semakin mendekati teluk Ambon, penumpang kapal semakin gelisah, tak terkecuali saya pun merasakan hal yang sama. Seusai sholat subuh berjamaah, saya pun berdoa meminta kekuatan dan perlindungan dari Allah, kemudian, seragam PDL Loreng pun kembali saya kenakan. Meski tanpa senjata api, dan hanya bersenjatakan sebilah sangkur di pinggang, saya kuatkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Melalui pengeras suara, berkali-kali diumumkan keadaan Ambon yang tengah memanas, dan kapal hanya akan bersandar sebentar saja di pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Penumpang yang akan turun diminta bersiap-siap, dan agar memperhatikan faktor keselamatan sesampai tujuan. Semua penumpang yang ada di deluar, diperintahkan masuk ke dalam kapal untuk menghindari terkena tembakan yang mungkin dilepaskan oleh perusuh dari daratan. Bersambung. 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 Bersambung.